Intro Oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian hari ini? Saya doain semoga baik-baik aja Dan bagi yang sedang gak baik Semoga cepet diganti jadi yang lebih baik lagi Emang apaan sih? Oke sekarang aku kedatangan sebuah Android Box lagi Jadi ini adalah Tanix H2 sebuah Android Box dengan prosesor kelas menengah yang mempunyai desain yang cukup mungil Ya nanti kita akan lihat lah ya Bisa apa aja sih sebuah Android Box dengan ukuran seminimalis ini Oke pertama-tama kita langsung mulai dari unboxing Android Box ini Dan kita langsung ketemu dengan perangkat Android Box nya ya teman-teman Jadi ukuran Android Box nya ini cukup mungil ya teman-teman untuk ukuran sebuah Android Box Jadi bentuk Android Box nya ini seperti ini ya teman-teman Tanix H2 Oke kita pinggirin dulu Android Box nya Dan kita akan lihat lagi apa aja ya yang ada di dalam box ini Kita langsung buka Dan kita menemukan sebuah kepala charger yang jadi adapter dari Android Box ini ya Dan ini menggunakan daya 5V 2A ya teman-teman seperti yang ditulis disini Kemudian disini ada sebuah kabel power seperti ini yang nanti akan dicolok ke kepala charger ini tadi Seperti ini Sebuah kabel HDMI dan sebuah remote ya teman-teman Nah dan bentuk remote nya ini masih biasa seperti ini ya teman-teman Jadi kalau misalnya teman-teman kurang struk dengan remote-remote Android Box seperti ini Teman-teman bisa membeli AirMose Remote seperti ini ya teman-teman Di lapaknya Tanix ID dan sudah tersedia versi bundle nya ya teman-teman Dengan Android Box sudah ada AirMose Remote nya ini seperti ini Tampilannya lebih simpel lebih ala-ala Smart TV dan fiturnya juga sudah ada voice command seperti ini ya teman-teman Kalau yang di remote bawaannya ini enggak ada Dan terakhir disini ada buku user manual seperti ini ya teman-teman Yang teman-teman harus baca nih teman-teman Jadi disini cara menghubungkannya ke TV dan ketika ada masalah harus ngapain nih Dan sudah dituliskan di buku user manual ini seperti ini ya teman-teman Oke sekarang kita fokus ke Android Box nya ini Jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman Kita lihat dari sisi persisinya Di bagian depan disini ada layar LED nya Di sebelah kirinya kosong Di sebelah kanannya disini ada sebuah slot microSD dan dua buah port USB 2.0 ya teman-teman Dan di bagian belakangnya disini ada port power, HDMI, Ethernet untuk menghubungkan lewat kabelan ya Lewat kabel internetnya dan sebuah port AV nih Jadi teman-teman yang TV nya masih TV tabung masih bisa menggunakan Android Box Tanix H2 ini Dan ya itu aja ya teman-teman port-port yang ada di Android Box Tanix H2 ini Jadi sekarang langsung aja kita nyalain ya Android Box nya ini Ketika baru pertama kali dinyalakan ini terdapat beberapa setup sederhana seperti ini Pertama-tama ini untuk milih bahasa Teman-teman langsung klik next aja untuk milih bahasa Inggris Kemudian untuk memilih zona waktu Dan pilih sesuai zona waktunya teman-teman Selanjutnya settingan posisi layar Misalnya sekiranya udah oke nih bisa langsung next aja Kemudian untuk memilih jaringannya Nah untuk jaringan ini teman-teman diberikan 2 opsi ya Bisa melalui kabel LAN Jadi teman-teman menghubungkannya dari router ke Android Box ini melalui kabel LAN Atau kalau teman-teman suka yang lebih praktis Bisa tinggal menghubungkannya via wifi aja Tapi yang pasti jaringannya akan lebih stabil yang menggunakan kabel Dan ya kita sudah selesai melakukan setup-setup sederhana dari Android Box ini Dan sekarang saatnya mari kita berkenalan dengan tampilan menu utama dari Tanix H2 Sekarang kita menuju ke settingnya terlebih dahulu ya Terus aku pilih device preference dan kita lihat screen resolutionnya yang tersedia Kita lihat disini sudah muncul ya settingan resolusi hingga 4K 60fps Karena TVQ ini sudah support resolusi hingga 4K Jadi Android Box ini bisa ya berjalan secara optimal di resolusi TV yang sampai dengan 4K Kemudian kita lihat untuk storage-nya ya teman-teman Jadi kapasitasnya ini 16GB Dan yang tersedia ini 11GB yang bisa digunakan Kemudian kita lihat versi Android-nya Disini kita lihat Tanix H2 Ini versi Android-nya sudah Android 9 atau Android Pie Dan berikut ini adalah spesifikasi lengkap dari Tanix H2 ini Yang aku buka menggunakan aplikasi CPU-Z Kita lihat disini prosesornya menggunakan prosesor quad-core Armcortech A53 Yang masing-masing core-nya ini kecepatannya hingga 2GHz Kemudian GPU-nya ini mali 450MP Dan untuk RAM-nya ini sebesar 2GB Ya cukup standar lah ya Untuk sebuah Android Box yang difungsikan sebagai media hiburan Dan berikut ini adalah uji coba kecepatan internetnya di Android Box ini ya Disini aku menggunakan kecepatan internet 50 Mbps Dari hasil uji coba di speedtest ini Kita lihat kecepatan internetnya ini cukup oke ya teman-teman Dan juga stabil Ya karena dalam uji coba ini aku menggunakan kabel ethernet ya teman-teman Jadi yang seperti aku bilang di depan tadi Kalau menggunakan kabel ethernet ini Kecepatan internetnya jauh lebih stabil daripada yang menggunakan wifi Sekarang kita bahas tentang aplikasi di Android Box ini Ngomongin soal aplikasi di Android Box ini sudah tersedia pilihan 2 apps market Yang bisa kita gunakan dalam mendownload dan menginstal aplikasi-aplikasi di Android Box ini Jadi disini di depan ini langsung ada Google Play Store ya teman-teman Yang bisa teman-teman pakai buat nginstal aplikasi Cuman selain Google Play Store kalau kita lihat ke menu apps Disini juga sudah terinstall AppToy TV Dan AppToy TV ini fungsinya sama ya teman-teman Seperti Google Play Store Jadi kita bisa nginstal aplikasi di Android Box ini Pertama-tama kita coba dulu ya si Play Store nya ini Kita buka dan teman-teman harus login terlebih dahulu Menggunakan akun Google nya teman-teman Kemudian kalau sudah login seperti ini Teman-teman bisa langsung nginstal aplikasi-aplikasi hiburan di Google Play Store ya Nah pilihannya seperti ini Jadi Google Play Store nya ini sama persis yang ada di HP nya teman-teman Jadi teman-teman bisa nginstal berbagai aplikasi hiburan Misalnya disini ada Disney Plus Yang lagi hits nih teman-teman bisa nginstal di Android Box ini Seperti ini ya teman-teman Contohnya aku nginstal Dan masih banyak lagi aplikasi hiburan yang bisa teman-teman install di Google Play Store ini Seperti ini ya teman-teman Aplikasi hiburannya Nah kalau sudah terinstall seperti ini teman-teman bisa langsung buka ya Ataupun langsung muncul di menu apps disini Jadi penggunaannya ini sama persis seperti penggunaan di HP Android nya teman-teman Selanjutnya kita coba Aptoy TV Jadi Aptoy TV ini sama ya fungsinya seperti Google Play Jadi teman-teman bisa nginstal berbagai aplikasi melalui aplikasi Aptoy TV Biasanya nih kalau aplikasi-aplikasi yang gak ada di Play Store Biasanya gini Jadi teman-teman beberapa aplikasi yang tidak support atau tidak ada di Google Play Store Teman-teman bisa nginstalnya di Aptoy TV Karena ada beberapa aplikasi yang gak ada di Google Play Store Seperti ini ya teman-teman Yang teman-teman bisa install juga Dan tampilannya ini sudah di optimize di penggunaan TV ya teman-teman Jadi kayak mirip-mirip lah kayak Google Play TV Seperti di Android Box yang Google Certified Dan fungsinya sama teman-teman bisa nginstal aplikasi hiburan Sesuai kebutuhannya teman-teman seperti ini ya teman-teman Dan ngomong-ngomong soal aplikasi hiburan Sekarang saatnya kita lihat nih Android Box ini bisa jalanin aplikasi hiburan apa aja sih Dan kita akan lihat bagaimana performa dan tampilan di dalamnya Aplikasi hiburan pertama yang akan kita coba disini adalah aplikasi Netflix Jadi aplikasi Netflixnya ini versi mobile ya teman-teman Jadi sama persis dengan versi aplikasi yang ada di HPnya teman-teman Dan tampilan Netflixnya ini seperti ini ya teman-teman Tampilan list film yang bisa kita tonton di dalam aplikasi Netflix seperti ini ya teman-teman Jadi teman-teman sudah bisa milih nih mau nonton film yang mana Dan aplikasi Netflixnya yang disini ini aplikasi Netflix yang untuk Android ya teman-teman Jadi berbeda dengan aplikasi Netflix yang untuk di Smart TV Untuk APK ini sama persis yang di HPnya teman-teman Jadi ini versi mobilenya ya teman-teman Dan ya itu adalah tampilan cara menjalankan film di aplikasi Netflix di Android Box ini ya teman-teman Aplikasi hiburan selanjutnya kita akan coba Dan disini aku sudah nyoba nginstal beberapa aplikasi video on demand ya Misalnya disini ada Disney Hotstar yang aku tadi sudah install dari Playstore Dan tampilannya seperti ini ya teman-teman Jadi Disney Hotstarnya ini juga sama versi APK yang untuk HP Android Nampilannya seperti ini ya teman-teman aplikasi Disney Hotstarnya Tentunya harus berlangganan terlebih dahulu ya teman-teman Kemudian aku juga coba install aplikasi MolaTV Cuman ketika dijalankan aplikasi MolaTVnya akan muncul pesan error seperti ini Karena Android Box ini bawaannya sudah terut Nah MolaTV ini tidak memperbolehkan perangkat yang sudah di root Jadi kita tidak bisa menjalankan aplikasi MolaTV di Android Box ini MolaTVnya langsung close Kemudian aplikasi hiburan selanjutnya misalnya teman-teman yang hobinya suka nonton TV melalui internet Ada aplikasi ZalTV ya teman-teman untuk menjalankan ZalTV ini perlu langganan kode ZalTV Ini aku langganannya 100.000 3 bulan nih linknya aku taruh di deskripsi ya teman-teman Misalnya teman-teman mau langganan ZalTV yang sama kayak yang aku pakai Jadi dan disini channelnya lumayan banyak ya teman-teman Dan biar langganannya juga murah menurut aku Disini channelnya ada puluhan ribu channel yang bisa teman-teman pilih Mulai dari channel lokal, channel internasional, channel luar negeri Misalnya ini channel Malaysia, channel Jepang, channel China Sampai dengan video on demand Misalnya teman-teman suka nonton film disini juga ada Jadi teman-teman bisa milih film juga nih di kode ZalTV yang aku pakai ini Dan pilihan filmnya ini ada banyak banget film sampai dengan drama juga ada Dan channel lokalnya ini juga lengkap banget Semua channel ada nih channel lokalnya Seperti ini ya teman-teman yang teman-teman bisa pakai buat nonton TV Kemudian aplikasi Youtube-nya di Android Box ini juga sama ya teman-teman Seperti di Android Box-Android Box Pada umumnya disini Youtube-nya menggunakan Youtube TV Jadi Youtube-nya ini sudah sama persis dengan yang ada di Smart TV Dan ketika aku coba menjalankannya ini nggak ada kendala ya teman-teman Kan banyak tuh yang bermasalah di beberapa Android Box Youtube TV-nya tidak berjalan Nah kalau di TANIX H2 ini aku coba berjalan semua dengan sempurna Dan tampilannya juga sudah sama persis dengan yang ada di Smart TV-Smart TV sekarang Jadi nggak ada masalah untuk menjalankan Youtube versi Youtube TV di Android Box ini Dan ini ketika aku mencoba menjalankan video dengan resolusi 4K di Android Box ini Teman-teman juga bisa nih menjalankan file media dari media penyimpanan eksternal Jadi misalnya aku contohin nih begini Aku pasang media penyimpanan seperti flash disk lewat port USB yang ada di Android Box-nya ini Kemudian di menu aku buka CZ File Explorer Dan nanti akan muncul drive flash disk-nya Jadi mirip-mirip kayak komputer kayak gini nih tampilannya teman-teman Dan teman-teman bisa langsung aja buka aja file yang ada di dalamnya seperti ini Jadi Android Box ini bisa menjalankan file di media penyimpanan eksternal Selanjutnya di Android Box ini juga bisa nih melakukan mirroring dari smartphone-nya Teman-teman menggunakan aplikasi HappyCash Ketika dibuka nanti akan muncul QR Code-nya di pojok ini Teman-teman tinggal scan aja untuk mendownload aplikasi di smartphone-nya Dan aplikasinya ini tersedia di Android maupun iOS Nah ketika sudah terinstall seperti ini Teman-teman bisa langsung melakukan screen mirroring dari smartphone-nya teman-teman Ke TV seperti ini ya teman-teman Jadi teman-teman bisa buka menu, buka aplikasi dan segala macam di HP-nya teman-teman Terus ditampilin di layar TV seperti ini Oke sudah semua ya fiturnya Sekarang kita masuk ke kesimpulan dari video ini Jadi Android Box dengan ukuran kecil ini bisa teman-teman pakai Buat menjalankan segala macam aplikasi-aplikasi hiburan Untuk di rumahnya teman-teman Terus bagaimana dengan bermain game di Android Box ini Dari aku pribadi ini ketika nyoba Android Box ini Ini sangat tidak direkomendasikan untuk bermain game Karena Android Box ini bisa overheat nih teman-teman Ketika digunakan di luar peruntukannya Jadi bisa memperpendek umur Bahkan bisa terjadi kerusakan di Android Box ini Tapi bagi teman-teman yang ingin menjaga Android Box ini Misalnya dipakai secara terus-menerus Juga bisa menambahkan kipas pendingin yang pernah aku review sebelumnya Ngomongin soal harga Menurutku Android Box ini cukup terjangkau nih teman-teman Jadi teman-teman bisa mendapatkan Android Box Tanix H2 ini Dengan harga Rp. 288.000 Linknya sudah aku taruh di deskripsi di bawah ya teman-teman Jadi kalau yang mau beli bisa langsung klik aja link di bawah Oke mungkin segitu aja ya video saya kali ini Terima kasih sudah menonton sampai sini Saya akhiri video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!